Intro Om Tante, tolong jangan paksa istri saya Masalah kami sudah cukup banyak Dan saya rasa ini bukan porsinya Andi Terima kasih Jadi mau ngomong atau ma? Andiin, Al Jadi kami kesini terkait sama operasi korne matanya Nino Jadi Nino itu sudah dijadwalin untuk operasi mata di Singapura Semua sudah diatur, direncanakan, tinggal berangkat Ini juga karena bantuan Pak Irfan, Om Kamu Dia yang meminta ke dokter Edward Kong untuk memberikan kesempatan Nino Didaftarkan di pasien prioritas Tapi Tiba-tiba dengan sengaja Om Kamu membatalkan operasinya Nino Dan dia juga nyuruh dokter Edward Kong untuk menghapus nama Nino dari daftar pasien prioritas Sebentar Tante Ini bener Saya rasa Om Mirfan gak mungkin melakukan itu Iya Saya yakin sama suami saya Om Mirfan gak mungkin melakukan itu Andi Apa yang Mama bilang ini sebenarnya Jadi Om Kamu itu membatalkan operasinya Karena masa lalu Kamu Nino sama Elsa Mama sama Papa kesini Mau minta tolongnya sama kamu Kamu mau kan nolongin Nino Kamu mau kan ngomong sama Om Kamu Pak Irfan Maaf Ma Tapi Ini gak ada urusannya sama aku sih Andi Om Mohon sama kamu Tolong kamu bantu kami untuk bicara sama Irfan Kalau kamu yang bicara Mungkin Irfan mau merubah keputusan untuk membantu Nino lagi Maaf ya Pak Ma Tapi seharusnya Papa dan Mama sendiri aja yang ngomong sama Mirfan Din cuma kamu yang bisa ngomong sama Pak Irfan Pak Irfan itu membatalkan operasinya Nino Karena dia marah sama Nino Dia marah karena dulu Nino Menyakiti hati kamu Membiarkan kamu masuk ke penjara Ya Mama ngerti sih Tapi tolong Andin Mungkin kalau Pak Irfan tahu masalah ini Mungkin dia bisa berubah pikiran kan Apa dia tega kalau Papanya Rena itu buta Apa Papa cucunya itu buta seterusnya ya kan Tolong Din tolong Mama mohon Om Tante tolong jangan paksa istri saya Masalah kami sudah cukup banyak Dan saya rasa ini bukan porsinya Andin Dan saya rasa pembicara kita juga sudah selesai Oh Tante Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tante dan Om Mungkin sebaiknya Om sama Tante bisa langsung pulang Andin Mama mohon ke kamu tolong Andin tolong Nino Ya kasihan Nino Masudah Ma Sudah Ma Sudah Ma Sudah Ma Kita pulang Ayo Maaf Saya minta maaf kalau sudah membuat kalian tidak nyaman hari ini Terima kasih Quel blast Saya juga Silahkan Saya atau Saya sudah membuat kalian Termasuk ВО Safe K 우리 Kami Saul Kami 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 Anyway Sejlihat Makan sono Và Kami 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 Ya Ya Co Kami Eh Ren, udah pulang. Iya. Ren, gimana cincinnya udah dikasih ke Mbak Catherine? Udah. Terus gimana tanggapannya? Catherine seneng banget, Ma. Oh iya? Alhamdulillah, Mama seneng banget dengernya. Semoga lancar, Ren, sampai pelaminan nanti. Makasih ya, Ma. Ren, kita duduk dulu yuk. Mama pengen bicara sesuatu sama kamu. Bicara apa, Ma? Udah, kita duduk dulu yuk. Ren, Mama seneng sekali. Sekarang ini kamu sudah menemukan cinta sejati kamu. Tadinya Mama khawatir, Ren, sama kamu. Mama ingin kamu punya pasangan, menikah. Itu semata-mata bukan karena Mama itu pengen punya menantu. Pengen menimang cucu. Tapi pengen sekali ngeliat kamu itu bahagia hidupnya, Ren. Ren, sekarang ini kan sudah ada Mbak Catherine. Itu artinya kamu sudah melepaskan masa lalu kamu, kan? Maksud Mama? Maksud Mama? Begini, Ma. Aku udah mulai bisa menjalin hubungan sama Catherine. Jadi artinya, Bella itu cuma masalah lalu aku, Ma. Dan sekarang tujuan aku adalah masa depan untuk bahagia sama Catherine. Melihat Randy begitu bahagia, rasanya saya nggak perlu cerita soal Pak Irfan sama dia. Supaya dia itu fokus sama masa sekarang dan masa depannya. Aku udah nggak usah dipikirin lagi soal Nina. Ya? Nggak, Mas. Aku cuma... Kan saya bilang, nggak usah dibahas. Aku nggak nyangka aja, Mas. Om Irfan sampai ngebaterin operasinya Mas Nino. Untuk ngebalas semua kejahatan Mas Nino yang ngelakuin ke aku. Nggak usah dibahas, Nina. Ya, aku cuma kasihan aja sih, Mas. Tapi aku juga nggak bisa nyalahin apa yang dilakuin sama Om Irfan. Bukan posisi kamu buat mikirin itu. Bukan tumpas kamu juga. Ini yang sekarang aku pikirin diri kamu sendiri, Balon Biru sama Rina. Udah. Lu usah mikirin orang lain. Kalau kamu... Bolehkah aku mikirin kamu? Ya, apa? Sekarang-kadang buat aku pusing sih. Mau mikirin siapa? Nggak ada. Pasti kamu, Mas. Eh. Nggak usah dibalas lagi. Pak. Kok Andin begitu sih, Pak? Masa dimintain tolong begitu aja dia?